ini tukang listrik ke abal-abal ini kali ini saya dapat masalah pada AC Panasonic 1 PK modelnya CS PC 9 MKH tahun pembuatan 2012 bulan 7 ini pertama testing tadi outdoor unit tak ada jalan tapi setelah on beberapa menit si outdoor unit tidak jalan saya coba cek listriknya oke L L kosong netral hidup nomor 1 hidup nomor 2 hidup oke ketemu ini masalahnya tadi indikasi saya hasil terawangan ini pipa sensornya rusak tapi ternyata salah salah prediksi oke ini ada terjadi kesalahan pada nyambungan kabel oke saya telusuri dulu pertama pertama saya coba cek ke plaktopnya dulu saklarnya tinggal di sini mati listrik mati mati semua sebelah mati video bos buat record oke di sini di plaktop ini warna grey abu-abu left left abu-abu left abu-abu dapat left terus ini birunya netral ngam ini abu-abu atau grey left birunya netral birunya netral ini benar sesuai connection tapi tadi left left ada di netral tadi apinya ada di posisi netral jadi nomor 1 sama nomor 2 ada apinya juga ini dari mana ini masalahnya apa connection sudah benar saya coba buka PCB PCB ini PCB tidak ada indikasi apa-apa tapi di dalam sana ada banyak tai cicak 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 oke saya coba buka ini dulu listrik oke oke sekarang saya coba cek ini saklarnya ini power supply dari men swiss ini biru biru left harusnya ada listrik tapi di meter multi tester ini tidak ada listrik hitamnya ini harusnya netral hitamnya harusnya netral netral kosong tetapi sini ada listrik oke masalah ketemu ini salah penyambungan di main swiss kebalik hitamnya dapat api harusnya left dapat api tapi kebalik oke ini saya cek penyambungan kabel di main swiss ini dari ekon sana sebelah sana nyambung ke main swiss yang di luar saya cek disini ini yang dari atas benar ini dari main swiss pusat ini jadi ini main swiss setambahan ini netral hitam netral biru left harusnya di bawah disini sama ada left ada netral oke dilihat ke bawah oh ini benar benar tukang listrik apa ini ini netral netral dari kabel hitam dari atas ini disambung ke MCB MCB netral disambung ke MCB sini jadi si left left yang harusnya dapat api masuk ke netral ha 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 ampun 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 oke ternyata ini kesalahan ada disini jadi si AC tidak masalah cuma ini masalah dari kelistrikan ini tukang listrik ke abal abal itu mati ya bos oh itu pun dari sini kali ya mungkin itu pun dari sini ya ya dari sini ini apa gue? netral netral biru ke left ke left ke left ini kepanjangan kepanjangan ini saya kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati MCB dapat listrik semua hitam netral kosong beres tinggal tutup selamat menikmati sekarang saya mau testing on bismillahirrahmanirrahim jadi outdoor unit ini belum on mudah-mudahan cepat on oke tadi ada bunyi sudah kontek sudah bunyi cetek oke outdoor unit sudah hidup ini tadi ada api netralnya sekarang sudah oke beres jadi ini masalahnya ada kesalahan pemasangan kabel jadi untuk pemasangan kabel harus hati-hati netral ke netral left ke left jangan kebalik-balik mungkin untuk pertama setahun setahun dua tahun masih boleh hidup tapi untuk kemudiannya ini masalah oke ini masalah sekarang sudah dapat teratasi untuk pengecekan AC tidak dingin harus teliti kerusakan bisa dari mana-mana intinya harus teliti salah satu sepepat tak ada yang rusak si outdoor unit tidak hidup atau tidak dingin oke untuk video kali ini saya rasa cukup sekian semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like, komen, tentunya subscribe bye-bye ini sudah mulai dingin berapa gasnya itu ada 60 pak 40 40 masih masih ada bunga esnya itu tunggu dulu tunggu ternyata ini ada masih ada bunga esnya pipa kecilnya tak kanan ada di posisi 40 tapi ini kemungkinan masih naik soalnya baru on order unit oke teman-teman teman-teman Terima kasih telah menonton